Hai minggu 27 Februari 2022 siang ini hari begitu cerah walaupun tadi pagi sudah dibuyur hujan baik kembali bersama saya disini saya akan berbagi tips dan trik kali ini saya akan membahas untuk handphone Redmi Note 4x video yang kasusnya adalah terlupa untuk kuninya atau handphone ini terkunci oleh akun ini jadi bagaimana pengertiannya silahkan teman-teman simak video ini dari awal sampai dengan selesai untuk yang ada pertanyaan kita bisa diskusikan di kolom komentar baik selamat menyaksikan terima kasih jika video ini bermanfaat silahkan subscribe like dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya disini di channel ini PJ Cidahutua real service baik kali ini di tangan saya ada handphone Xiaomi Redmi Note 4x Note 4x dengan seri nama mido artinya handphone ini menggunakan chipset Snapdragon jadi kasusnya adalah terkunci oleh akun Mi karena untuk email dan nomor handphone yang ada atau yang terkait pada handphone Xiaomi atau akun Mi nya sudah terlupa jadi kita harus melakukan flashing agar kita bisa membuka akun Mi yang terkunci pada handphone Redmi Note 4x ini jadi disini saya sudah siapkan dan sediakan untuk file clean akun Mi pada handphone Redmi Note 4x ini teman-teman bisa download dan untuk linknya sudah saya sediakan di deskripsi video untuk pertama kali teman-teman bisa install juga untuk drivernya lalu teman-teman buka untuk Mi flash tool nya untuk Mi flash untuk linknya juga saya siapkan di deskripsi dari video ini jadi kita tunggu sebentar untuk di sini saya mau buka dulu untuk Mi flash tool nya jadi perhatikan di sini handphone terkunci baik ini dia untuk Mi flash tool sudah terbuka eh selanjutnya sebentar teman-teman bisa arahkan disini kita pilih select atau pilih jadi untuk file clean Mi Cloud ini sudah saya ekstrak disini hasil ekstrakannya kita pilih saja clean Mi Cloud jadi teman-teman bisa ekstrak di folder yang mudah dicari di sini saya ekstrak file nya di desktop baik sekarang kita konsen lagi ke handphone nya sekarang saya buka untuk tutup belakangnya di sini saya akan melakukan tes poin agar kita bisa masuk ke mode Qualcomm nya jadi agar PC bisa membaca handphone nya dalam sebagai mode Qualcomm nya sebentar saya buka dulu untuk tutup belakangnya agak sedikit susah masih rapat kayaknya ini jadi pelan-pelan saja uh betul ada yang tercongkel di pelan-pelan oke sebentar masih rapat nah Hai baik di sini kita siapkan juga untuk pinset nya jadi pinset ini akan menghubungkan dua titik ini dua titik itulah yang jadi tes poin saya cabut untuk baterai nya baik kembali lagi ke PC kit di PC kita pilih clean all oke di sini device masih kosong sebentar siapkan juga untuk kabel data yang bagus agar proses flashing nya berjalan dengan lancar sini saya buka untuk eh device managernya jadi perhatikan di sini kita hubungkan dua titik ini untuk melakukan tes poin Hai the posisinya dekat dengan fleksibel fingerprint Oke kita colokan mau tampaknya belum terbaca saya saya ulangi kembali kita hubungkan dua titik ini lalu colok ke kabel datanya tunggu sebentar Hai Oke sekarang sudah terbaca sebagai Qualcomm HS USB gd-loader 9008 jadi fungsi dari tes poin adalah agar handphone terbaca di sini kita klik refresh sebentar biar me flash toolnya membaca handphonenya baik di sini sudah terbaca sebagai kom 37 di sini kita pilih clean all lalu tekan saja tombol flashnya secara otomatis handphone melakukan flashing jadi letakkan handphone di tempat yang aman agar tidak terganggu selama proses flashing ini untuk proses flashing nya juga berlangsung beberapa menit jadi teman-teman harap kita bersabar agar proses flashing ini berjalan dengan lancar sambil menunggu proses flashing ini berjalan kita tunggu sampai sukses bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini dan baru menemukan channel ini atau sudah pernah menonton video saya sebelumnya dan belum mensubscribe saya minta dukungannya agar mensubscribe channel ini agar kita bisa berbagi informasi seputar dunia smartphone atau dunia Android oke di sini keterangan untuk flashingnya sukses kembali kita fokus ke handphonenya kita cabut saja ke belata lalu cabut dulu untuk soket baterainya kita pasang kembali coba saya hidupkan oh ternyata handphone hanya bergetar dan tidak bisa masuk coba saya coba sekali lagi ternyata handphonenya heartbreak oke sebentar saya ulangi lagi hanya bergetar-getar saja dan tidak ada logo minyak oke baik Hai eh Bagaimana cara mengatasinya untuk selanjutnya teman-teman jangan panik dulu sekarang kita coba atau saya akan coba untuk melakukan flashing kembali jadi kita menuju ke laptop ke PC nya lagi baik eh untuk selanjutnya saya coba untuk melakukan flashing Hai kevel flashing dengan menggunakan video Global MIUI 10 untuk file pertama tadi adalah file clean Mi cloud nya atau file clean akun minyak sekarang saya coba untuk melakukan flashing agar handphone ini bisa normal kembali seperti di awal tadi kita lakukan tes poin lalu colok kabel data lalu oke sebentar tampaknya masih belum terbaca tuh handphonenya saya ulangi kembali hubungan tes poin lalu oke di sini refresh dan sudah terbaca di Mi flash toolnya baik ini dia oke sekarang kita lakukan flashing di sini saya menggunakan Mido Global Image versi MIUI 10 teman-teman flash saja tadi untuk tombol flashnya sekali lagi kita tunggu proses flashing nya jadi untuk proses flashing yang kedua ini di sebagian device ada yang terjadi di heartbreak atau tidak bisa keluar logo minyak setelah dilakukan flashing clean akun Mi di proses pertama tadi Hai jadi ada sebagian juga device yang bisa langsung clean saat dilakukan proses flashing pertama untuk device yang sekarang saya clean akun minyak ini ternyata terjadi heartbreak jadi teman-teman tetap tenang saja dan lakukan proses flashing seperti biasa untuk file flashing MIUI global versi Mido ini saya sudah sediakan di deskripsi untuk link downloadnya oke proses flashing disini sudah selesai dan kita kembali lagi ke handphonenya Apakah setelah dilakukan flashing kedua ini handphone bisa bernyala seperti biasa atau normal kembali oke dan Alhamdulillah disini untuk logo minyak sudah keluar jadi untuk proses masuk booting ke menu awalnya kita tunggu beberapa menit untuk proses booting ke menu atau awalnya ini biasanya berlangsung sekitar 10-20 menitan jadi setelah dilakukan clean mi cloud pada Mido ini atau Note 4 ini apakah sekarang masih terkunci oleh akun minyak jadi untuk file-file yang pertama tadi ini adalah file clean file clean mi cloud untuk Redmi Note 4 untuk durasi videonya disini saya percepat karena untuk mempersingkat waktu saja teman-teman harap bersabar dan kalau bisa hubungkan handphone ke kabel charger nya agar menjaga baterai nya tetap terisi atau tidak berhenti di tengah jalan oke tampaknya handphone sudah masuk di menu awal di Mi 10 ini kita setting-setting saja seperti biasa sampai masuk ke menu selanjutnya baik disini untuk bahasa saya pilih untuk bahasa Indonesia nya lalu tekan next seperti biasa lalu pilih lokasi sebentar saya cari untuk Indonesia oke ini dia lalu next apakah setelah dilakukan flash yang kedua ini untuk akun minyak akan terkait kita untuk jaringan kita lewati saja dulu semuanya kita siapkan sebagai baru di sini next next saja terus sampai masuk ke halaman utama atau menu utama dari handphone Redmi Note 4X ini oke untuk otomatis perbarui saya non aktifkan dulu untuk pilih tema seperti biasa next bawaan lalu apakah kita bisa langsung masuk ke menu utamanya untuk FRP akun Google nya juga langsung otomatis terhapus jadi kita bisa langsung melewatinya dan masuk ke menu utamanya untuk tahap membuat aplikasi ini berlangsung beberapa menit jadi teman-teman harus bersabar agar handphone masuk ke menu utamanya dan kembali lagi saya ingatkan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini saya minta dukungannya untuk mensubscribe channel ini agar saya terus bersemangat membuatkan video-video tips dan trik seputar dunia handphone atau dunia Android ya oke kita tunggu sebentar sampai masuk ke menu utamanya baik ini dia untuk pengaturan awalnya sudah selesai baik tampaknya handphone sudah masuk ke menu utamanya oke sekarang saya coba untuk ke masuk ke menu setelan lalu saya coba untuk hubungkan ke jaringan wifi nya untuk kali ini kita tes apakah handphone sudah benar-benar clean dari akun mi jadi handphone ini bisa kita ketahui apakah handphone masih tertahu dengan akun mi dengan cara menghubungkan ke jaringan baik disini saya coba menggunakan jaringan wifi saya oke saya sambungkan dulu sampai benar-benar tersambung ke jaringannya atau terhubung ke jaringannya baik disini handphone sudah terhubung sekarang saya akan coba cek di eh pengaturan oke saya lihat dulu tentang ponsel kita ketuk beberapa kali sampai jadi versi minyak sampai jadi seorang pengembang baik disini saya coba untuk masuk ke akun minyak oke Alhamdulillah disini handphone terhubung dan masih kosong dan kita bisa coba untuk sign in di sini saya coba untuk sign in ke akun mi menggunakan akun mi yang biasa saya pakai oke tunggu sebentar saya mau sign in dulu di tahapan ini teman-teman bisa sign in menggunakan akun mi yang baru atau akun mi yang biasa teman-teman lakukan dan pastinya harus tahu untuk password atau kata sendinya sebentar saya mau sign in dulu baik disini saya sudah eh sign in dengan menggunakan akun mi yang biasa saya gunakan kita izinkan izinkan saja lalu untuk cari perangkat saya coba untuk matikan lanjutkan baik disini eh saya sudah berhasil sign in artinya handphone ini bisa kita gunakan dengan akun mi yang baru baik next selanjutnya saya coba untuk keluar eh saya mau mengosongkan untuk akun minyak dan akan diserahkan kepada pemiliknya oke demikian tips dan trik untuk kali ini jadi semoga video ini bisa bermanfaat bermanfaat eh terima kasih dah menyemak video ini dari awal sampai dengan selesai dan ingat selalu pesan saya jangan lupa untuk bersedekah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video saya selanjutnya terima kasih selamat menikmati sub indo by broth3rmax